Yoi guys, selamat datang kembali di channel Jonis Joni. Di video kali ini kita akan mereview manga One Piece terbaru chapter 1111 yang berjudul Sun Shield. Oke, yoi kita mulai saja videonya. Di cover depannya terdapat gambar berwarna dari kru bajak laut topi jerami, Pegapang, Kuma, dan Bonnie yang sedang duduk santai di atas gerombolan ubur-ubur sambil menikmati french fries. Cerita di chapter ini dimulai dengan memperlihatkan Saint Marcus Mars yang masih berada di dalam wujud perubahan yokainya. Dan dia terlihat menggunakan sebuah serangan yang telah digabung dengan kekuatan haki miliknya. Serangan itu berhasil merusak sistem pertahanan Labo Pest yang disebut dengan Frontier Dome. Labo Pest ini merupakan laboratorium inti dari pulau Egghead. Dan disinilah, Pegapang beserta para satelitnya melakukan riset dan penelitian mereka. Di tempat ini juga semua hasil penelitian penting mereka disimpan. Di bagian atas dari Labo Pest ada Pang Records. Nah, di Pang Records ini merupakan tempat paling tinggi dari pulau Egghead dan berisi bagian otak dari Pegapang yang sudah dipisah. Di tempat ini juga terdapat peralatan transmisi yang memungkinkan Pegapang dan para satelitnya untuk terus melakukan sinkronisasi setiap hari. Selain itu, Pang Records juga berfungsi sebagai pusat memori dari seluruh pulau Egghead. Yang berisikan semua data penelitian yang telah dilakukan oleh Pegapang dan para satelitnya selama bertahun-tahun. Baik Labo Pest maupun Pang Records berdiri di atas awan buatan yang dibentuk seperti pulau dan tentunya ini juga adalah hasil ciptaan dari Vegapang. Jinbei yang melihat kedatangan Saint Marcus Mars dalam wujud Gokainya tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang menguntungkan untuk kru bajak laut topi jerami yang berada di sana. Jinbei langsung bergegas berlari ke arah Zoro untuk menghentikan pertarungan yang tengah berlangsung antara Zoro dan Rob Lusi. Zoro memang sudah terlihat unggul di pertempuran ini namun Rob Lusi sepertinya masih belum kalah sepenuhnya. Dia masih terlihat berdiri dengan tubuh yang terluka dan berlumuran darah. Ada tiga bekas tebasan pedang Zoro di tubuhnya. Rob Lusi kini mengamuk dan berteriak dengan kencang. Zoro yang melihat hal ini pun bersiap untuk ronde kedua. Namun Jinbei yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Sanji bahwa keadaan di Pulau Egeir ini semakin geding dan berbahaya. Dia diberitahukan untuk segera menghentikan pertarungan antara Zoro dan Rob Lusi serta membawa Zoro pergi dari sana langsung menuju lokasi tempat berkumpulnya seluruh anggota topi jerami lainnya yang berada di depan kapal bajak laut milik para raksasa. Jinbei langsung menarik Zoro dari pertarungan saat Rob Lusi bersiap untuk menyerang kembali. Padahal Zoro sebenarnya sudah dapat dipastikan akan memenangkan pertarungan itu. Dengan menggunakan teknik esmen karate-nya Jinbei menciptakan ledakan besar yang membuat Rob Lusi terpaksa menghentikan langkahnya untuk maju. Kalau dilihat lagi sih sebenarnya Rob Lusi ini sudah sekarat. Cuma emang dasar gengsinya aja yang tinggi yang gak mau mengakui kemenangan Zoro. Dan kalau gak ada Jinbei pastinya si Lusi ini bakalan game over dicincang jadi martabak oleh Zoro. Segera setelah Zoro dan Jinbei pergi dari tempat pertarungan tadi terlihat Rob Lusi yang sudah kehabisan stamina kini kembali kewujud manusianya. Namun alangkah terkejutnya dia karena di depannya saat ini terlihat sosok yokai raksasa yang mengerikan. Dia adalah Saint Marcus Mars yang sudah berhasil masuk menembus pertahanan laser Frontier Dome milik Labo Pace. Saint Marcus Mars menanyakan kepada Rob Lusi tentang lokasi salah satu satelit dari Vegapunk yaitu York yang kini telah berkhianat dan berpihak kepada World Government. Rob Lusi menjelaskan dengan detail dan singkat kepada Saint Marcus Mars bahwa total ada 5 anggota bajak laut topi jerami dan 2 Vegapunks yang kini bersiap untuk kabur melalui pintu yang terletak di bagian belakang dari Labo Pace. Ditambah lagi masih terdapat 85 orang agensi perpol milik pemerintah dunia serta 4 serapim yang ditahan di ruang bawah tanahnya. Rob Lusi terlihat khawatir dengan hitungan mundur yang tersisa hanya 6 menit lagi sampai siaran berita dari Vegapunk ditayangkan ke seluruh dunia. Karena kerja kerasnya Rob Lusi mendapatkan pujian dari Saint Marcus Mars dan terlihat Hattori Simmerpati yang terbang mendekati Rob Lusi yang tengah terluka parah itu. Rob Lusi sepertinya tahu rencana Saint Marcus Mars yang ingin memusnahkan semua kehidupan yang ada di Labo Pace setelah dia berhasil menemukan dan menyelamatkan York. Jika kalian ingat di chapter 1090 bagi Goro Sai hanya ada 3 hal penting yang harus mereka dapatkan dan lindungi saat berada di Pulau Egghead. Yang pertama adalah keselamatan dari York yang kedua Punk Records yang merupakan bagian dari otak Vegapunk dan yang terakhir power plan yang dibutuhkan untuk proses pembuatan Mother Flame. Sisanya akan dianggap tidak berharga dan akan ikut dimusnahkan bersama seluruh bangunan dan penduduk yang ada di Pulau Egghead. Makanya Robusi memohon agar rekannya sesama anggota CP Zero yaitu Kaku yang kini tengah pingsan bisa diselamatkan juga dari kehanculan total yang akan terjadi di Labo Pace. Namun Saint Marcus Mars menganggap bahwa nyawa manusia itu bagaikan serangga yang tak berarti di matanya dan dengan tegas menjawab bahwa dia tidak mungkin bisa menyelamatkan nyawa Kaku seorang saja saat dia harus mengusnahkan bangunan dan melenyapkan segala kehidupan yang ada di sana secara massal. Kembali ke pertempuran antara Luffy yang dibantu oleh duo kapten dari bajak laut raksasa yaitu Dori dan Brogy melawan Saint J. Garcia Saturn dan Saint Topman Warkuri yang berada dalam wujud yokainya yaitu Gyuki dan Hoki. Setelah mengadakan reuni singkat para raksasa tampak terkejut melihat penampilan Luffy yang kini terlihat berbeda dengan dua tahun yang lalu. Malah menurut mereka Luffy kini terlihat seperti dewa dari cerita dongeng yang ada di negeri Elbaf negerinya para raksasa. Luffy yang terlihat tak begitu paham dengan sosok dewa yang dimaksud oleh kedua raksasa ini hanya tertawa dan menjawab singkat. Mungkin kita bisa bahas mengenai itu di lain waktu. Jawab Luffy Saturn dan Warkuri yang melihat hal itu tampak agak sedikit kesal karena mereka kini harus melawan kedua raksasa dari Elbaf di saat yang bersamaan dengan Nika. Luffy yang sedang terburu-buru mengajak para raksasa untuk segera pergi meninggalkan kedua gorosa itu. Tentu saja hal ini dihidupkan oleh Dory yang memang dari awalnya sudah mendapatkan pesan dari Sanji untuk segera membawa pergi Luffy ke bagian belakang Pulau Egghead untuk kabur begitu mereka berhasil menemukannya. Dan ternyata terungkap kenapa para raksasa ini bisa sampai ke Pulau Egghead adalah karena mereka melihat berita yang memperlihatkan situasi genting dari Pulau Egghead yang akan diserang oleh Marin. Dory langsung membunyikan trompet tanduk yang dibawanya dan para kru bajak laut raksasa miliknya pun langsung memahami arti dari bunyi trompet itu. Itu berarti kapten mereka Dory dan Brogy telah berhasil menemukan strawweight Luffy dan kini saatnya mereka untuk bergegas meninggalkan Pulau Egghead. Warkuri tentu saja tak akan membiarkan mereka semua lolos dengan mudah. Masih dalam wujud Yokainya Warkuri langsung mengeluarkan teriakan keras yang luar biasa karena digabungkan dengan serangan haki rajanya. Dory dan Brogy menahan serangan itu dengan menggunakan prisai yang mereka bawa. Sementara Luffy yang terkena direct hit malah berubah menjadi bentuk konyol dan lucu. Oh iya terlihat juga para Marin yang berpangkar rendah dan berada di atas kapal yang terpakir di sekiling Pulau Egghead banyak yang tumbang karena efek dari serangan itu. Namun serangan itu sepertinya tak berpengaruh kepada kedua kapten dari bajak laut raksasa yaitu Dory dan Brogy. Sementara itu Luffy yang masih sibuk menyusun dan menempel kembali bekas lukanya yang tadi sempat berterbangan akibat serangan maut dari Saint Topman Warkuri. Dory dan Brogy pun bertanya-tanya siapa sebenarnya musuh yang mereka hadapi saat ini karena pastinya dia bukanlah orang sembarangan. Sosok yokai babi raksasa tersebut mampu mengeluarkan teriakan keras yang dilapisi oleh Haki Raja. Warkuri yang melihat kedua raksasa Elbaf itu kebingungan langsung mencoba melancarkan serangan kedua dengan cara melompat dan mencoba menghantam kedua raksasa tersebut menggunakan taring babi raksasanya yang kini telah dirubah menjadi dua bilah mata pedang yang besar. Para raksasa mampu menahan serangan itu dengan menggunakan teknik Sun Shields Fallin. Warkuri tampak kesal dan bertanya kepada Dory dan Drogi apakah mereka tahu siapa sebenarnya sosok Mika yang ada di depan mereka itu. Kedua raksasa itu pun kompak menjawab tentu saja dia adalah teman kami. Dan langsung menghantam balik Saint Thoman Warkuri dengan menggunakan jurus gabungan mereka yaitu Split Skylda. Setelah mendengarkan jawaban dari kedua raksasa itu dan melihat Warkuri yang terlempar akibat serangan mereka kini Saturn pun tak tinggal diam. Dia langsung berusaha melenyapkan dua raksasa itu bersama dengan Luffy dengan menggunakan serangan luda beracunnya yang ditembakkan seperti projectile. Luffy yang tahu bahwa serangan racun dari Saturn itu sangat berbahaya langsung mengambil sebatang pohon pelapa yang disulapnya menjadi tongkat baseball dan kini Luffy berpenampilan ala pemain baseball profesional yang lengkap dengan helmnya. Luffy langsung memukul balik semua projectile luda beracun tersebut kembali ke pemiliknya. Begitu serangan itu mengenai kedua Gorosei sebuah ledakan hebat tercipta. Dari balik ledakan kedua Gorosei itu kembali bangkit dan terlihat semakin marah. Ditambah lagi dengan Shane Sepert Jupiter yang sebelumnya ditebas oleh dua raksasa Duri dan Brogy juga telah pulih dari lukanya. Para Gorosei ini menurut Luffy tak bisa mati dan mereka pun bisa sembuh dari segala macam luka yang mereka terima. Dan tentu saja keadaan ini tak menguntungkan untuk Luffy CS. Api pun kini semakin besar membakar hutan di sekeliling mereka. Semakin lama di sana semakin kecil pula kemungkinan untuk bisa kabur dengan selamat. Karena tak mau berlama-lama lagi berada di sana para raksasa dan Luffy langsung berlari meninggalkan tempat itu menuju kapal bajak laut mereka yang terparkir di bagian belakang Pulau Ekehead. Di tempat lain Nami terlihat menghubungi Jinbei dan Zoro dan memerintahkan mereka untuk bergegas menuju ke kapal bajak laut para raksasa. Namun sayangnya saat Frankie, Bonnie, Vegapunk, dan Sanji hampir sampai ke sana, di depan kapal bajak laut itu sudah berdiri tiga orang Vice Admiral dari Marin yaitu Guilotin, Red King, Pomsky yang menanti mereka dengan wajah garang dan pose siap tempur. St. Marcus Mars juga berhasil menemukan posisi York dan menanyakan tentang lokasi di mana rekaman suara berbahaya milik Vegapunk itu disiarkan. York yang tanpa ketakutan melihat wujud Yokai dari St. Marcus Mars menangis dan meminta untuk tidak disakiti. Sementara itu di salah satu kapal milik Marin terlihat Kizaru yang terluka dan masih tergeletak di lantai. Dia meminta waktu untuk beristirahat sejenak kepada anak buahnya. Chapter 1111 ini ditutup dengan menunjukkan robot raksasa kuno yang telah tertidur selama ratusan tahun kini telah bangkit kembali dan sepertinya tak terpengaruh dengan segala yang ada di sekitarnya robot itu berjalan di tengah puing-puing pulau Egghead yang telah hancur serta perlahan-lahan musnah karena dilahap api. Kata pertama yang terucap darinya adalah Maafkan aku Joy Boy Nah untuk apa dia minta maaf ke Joy Boy dan apa sebenarnya kesalahan di masa lalu yang telah dilakukannya Oke kita tunggu saja jawabannya di manga One Piece chapter selanjutnya Oh iya berita buruk untuk kita semua penggemar One Piece karena sepertinya seri One Piece ini akan break sekitar 3 minggu tapi jangan khawatir ini bukan karena Oda lagi sakit atau semacamnya setelah kematian Akira Toriyama pembuat Dragon Ball kini Oda di tengah kesibukannya ingin sedikit meluangkan waktunya untuk semakin memperhatikan kesehatannya sendiri dan sambil bercanda Oda menyampaikan kepada para penggemar One Piece bahwa mungkin di saat jeda 3 minggu ini akan dipergunakannya juga untuk memikirkan apa itu One Piece yang sebenarnya terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk like share komen dan subscribe biar channel kecil kita ini bisa terus eksis dan berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati